Dari 3 juta itu kadang lebih banyak penggunaannya untuk kayak bayar makan grepot atau apa, atau yang lain. Kalau tadi uang yang untuk Ibu Menteri yang 30 juta, yang awalnya 15 juta, itu pemberiannya kepada saya apa saksi lagi, Pak Ubed? Ke Pak Ubed, oke. Kalau yang ini, saya pengen tahu bedanya aja itu. Kalau yang bulanan Pak Ubed, kalau yang harian itu yang tugas di rumah dinas. Pak Sugi anak buahnya juga. Pak Sugi, itu yang 3 juta ini? Iya. Nah, itu sumbernya dari mana? Apakah bisa di SPJ kan? Banyak tidak, Pak. Banyak tidaknya. Jangan banyak tidak, ada apa tidak? Atau memang melebihi? Melebihi, melebihi. Jadi? Sebenarnya dulunya itu bisa dianggarkan, Pak. Oke, terus? Pas zaman yang ini. Dulu itu maksudnya zamannya siapa? Sebelum Pak Menteri ini. Sebelum Pak Sahrul yang senimpu ini ada? Bisa dianggarkan, oke. Setelah Pak, ini Menteri ini gimana? Kan kalau yang 3 juta ini kan Pak, dia kalau udah habis kan bukti bayaran tadi dibawa ke kantor. Baru dikasih lagi seperti itu. Oke, terus? Tidak, tadi saksi mengatakan ada yang bisa dibayarkan di SPJ kan ya, ada yang enggak. Yang enggak itu yang gimana-mana? Yang enggak ya, seperti bayar makan-makan keluarganya itu Pak yang... Makan keluarganya yang mana maksudnya? Grab food, grab food itu. Grab food yang online gitu. Itu tidak bisa? Tidak bisa. Untuk keluarganya maksudnya siapa di situ? Ya, anak-anak cucunya mungkin. Ada di situ juga dimintakan, tinggal di rumah dinas juga? Ya. Oke, kalau yang bisa itu seperti apa? Apa? Seperti sajian tamu dibuat di meja ruang tamu. Oh, sajian tamu kalau yang online pemesanan? Ya, atau ada cara makan pertemuan Pak Menteri di rumah gitu. Itu bisa. Itu bisa? Itu membedakannya kan ya? Ya. Oke, kalau untuk yang selanjutnya tahun 2022-2023 itu yang membuat adalah Pak Aris tadi ya. Nanti lekapnya, ini saksi mendapatkan datanya dari Pak Aris jadi. Ini juga saksi laporkan. Ya, itu dikompel Pak. Ya. Dikompel, dijadikan satu. Dijadikan satu ya. Ini termasuk jadi, termasuk ada pembayaran untuk beli parfum, kue ya, macam-macam di sini ya. Ya. Dikompel, dijadikan satu ya.